Halo guys, Arlius disini. Selamat datang kembali di dalam Hellponted ke-2 guys. Dan hari ini kita akan melanjutkan exploration kita di dalam Hellponted ke-2. Kemungkinan kita akan mengeksplore map pelanjutan dan juga beberapa minigame yang ada di dalam sini guys. Kemarin abang udah memperlihatkan sebagian besar ruangan yang ada disini. Kemudian kita juga udah melihat beberapa animatronik yang ada pada pajangan yang ada disini. Kali ini abang ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu abang bakal nge-hack tembus tembok. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang ada di atas atau mungkin di luar dari tembok yang ada disini guys. Dan kemungkinan kita bakal mendapatkan clue yang bisa jadi penting di dalam game ini. So ya, kita coba dulu pada area ini. Kemudian kita bakal masuk ke dalam salah satu minigame yang abang yakini ada kaitannya dengan Volfes dan juga teori terbaru dari FNAF Universe. So ya, kita coba tembus tembok dulu. Toggle debug camera. And then karena view-nya itu masih gelap guys, kita bisa mencoba agar view-nya itu dibuat terang. Ini mirip seperti yang abang lakukan pada FNAF Ruin. Nah, ini sudah jauh lebih terang tapi masih agak gelap. Nah, ini terang sepenuhnya. Ini terang banget malah. Oke, kita coba keluar. Nah, ternyata guys, map dari Hell Punted kedua itu mirip banget dengan Ruin-nya. Jadi, layernya itu ada di atas dan di bawah. Layer di atas itu merupakan layer ketika kita menggunakan topeng Vanny. Kemudian di bawah itu adalah ketika kita melepas topeng Vanny dan melihat bentuk sesungguhnya dari restoran. Ada dua layer. Jadi, player bakar terteleport. Tapi sebenarnya player itu tidak terteleport secara langsung. Hanya saja itu merupakan sebuah gambaran. Nah, ini adalah tempat AI. Kita bisa melihat lebih dekat lagi. Icon-icon atau poster-poster yang ada di sini guys. Di sini kemarin kita bisa melihat L-Chip dan sekarang kita bisa melihat lebih dekat. Oh, ada boneka dari Moon juga ternyata guys. Nah, ini ada Mary's Plunger. Abang nggak tahu ini referensi dari apa. Atau mungkin ini sesuatu yang penting. Karena kita tidak pernah mendengar tentang Mary's Plunger ini guys. Bahkan sepertinya Mary's Plunger itu tidak ada hubungannya dengan FNAF. Tapi mungkin Mary's Plunger itu bisa di-mention di dalam novel Tales from Pizza Plex. Karena Tales from Pizza Plex juga bercerita tentang Mega Pizza Plex. Nah, ruangan ini sebenarnya terlihat kecil guys. Sebenarnya ruangan ini kecil alasannya karena kita awalnya kan didesain untuk menggunakan VR. Kalau terlalu luas nanti malah agak susah kesana kemarinnya. Tapi karena sekarang kita udah bisa main di PC, maka kita bisa free roaming. Seperti yang abang melakukan saat ini. Di sini banyak poster-poster yang memperlihatkan banyak juga karakter. Mulai dari Bonnie, Foxy, dan juga Mrs. Hippo. Kemudian di sini nothing special. Di sini adalah Fallfest 1970. Di sini adalah game dari Princess Quest. And then di bawah itu adalah tempat yang abang bilang. Ini adalah tempat sesungguhnya. Dari apa yang ayah Cassie mainkan. Jadi ketika ayah Cassie melepas topeng, dia akan melihat semuanya secara real atau dunia nyata. Karena yang tadi hanyalah dunia AI. Oke, di sini ada game Princess Quest yang terlihat sudah turn off. Kemudian ada poster dari Circus Baby yang sedang menggunakan memegang ice cream. Nothing special guys. Actually nothing special. Dan ini tempat yang juga Gregory datangi sebentar ya guys. Karena Gregory nanti datang dan masuk lewat sini. Di sini adalah lubang tempat belum berada. Karena di sini itu hellpontit keluar jadi masih kosong. Oke, and then ini panggung yang kita lihat. Tapi ternyata panggung ini kosong. Di dalam real world. Kalau di AR itu adalah tempat dari para pajangan. Animatronik pajangan. Nah uniknya guys, kalau kita mendekat sedikit ke sini. Kita bisa mendengar seperti ada suara-suara aneh. Oh, oke. Oke, we got something guys. We got something. Nah, this one. Oke. Jadi boneka ini itu selalu bersembunyi di tempat-tempat yang sulit untuk dilihat. Nah, boneka The Puppet ini sudah ada semenjak security bridge. Kemudian di ruin juga ada. Dan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar influence dari The Puppet. Atau Charlie, anak dari Henry itu masih ada di sini. Itu sekedar teori. Tapi mungkin kalian punya teori yang lain. Mungkinkah ada orang yang sengaja menempatkan boneka-boneka ini di sini. Sebagai pertanda bahwa Charlie atau Charlotte itu masih ada di sekitar Mega Pizzaplex. We still don't know. Tapi boneka ini terus-menerus datang. Dan ada di sepanjang Mega Pizzaplex. Mulai dari FNAF Security Bridge, guys. Oke. And then, di sini kita bisa melihat ada gas. Oke. Menurut abang, suara yang kita dengar saat ini. Kalau mungkin kalian nggak pakai headset atau headphone mungkin kurang kedengaran. Tapi kalau kalian pakai headphone atau volumenya digedein. Kalian bisa mendengar ada suara-suara aneh. Kemungkinan itu animatronic. Either itu glitch trap. Atau itu blob. Atau something else. Kalau kalian tahu dan punya perkiraan mengenai suara siapakah itu, tolong komen di bawah. Nah, ini guys. Ini adalah tabung gas. Yang juga selalu ada pada seri FNAF. Mulai dari Sister Location. Dan tabung gas ini yang diduga terkadang digunakan sebagai acuan untuk teori Nightmare Gas. Karena pada FNAF Ruined, Cassie juga pernah melihat sebuah gas nitrogen pada area scooping room. Atau scooper terbaru di FNAF Ruined. Oke. Ketika kita mendapatkan secret ending tentunya. Di sini nothing to explore. Hanya pipa-pipa yang sudah berkarat. Ya, nothing special guys. Satu-satunya yang spesial hanyalah boneka puppet yang tersembunyi di sini. And then gas yang ada di sini. Oke. Kabel-kabel ini mirip seperti yang kita lihat pada saat Gregory juga masuk di tempat ini. Oke, kita bisa balik lagi guys. Kita balik lagi. Dan kali ini. Wait. Kali ini abang akan mencoba memainkan salah satu game. Kita balikkan dulu. Next view mode. Lagi. Oke. Kita bakal bermain salah satu game yang ada di sini. Tapi kita lepas topeng dulu. Kita bakal bermain game yang ada di ticket booth. Dan kita akan memainkan Cinder Carousel. Tempat di mana Moon atau Jack O'Moon itu berada. Jadi Cinder Carousel adalah mini game ketiga dari permainan carousel ini. Yang di sini ini kondisinya sudah terbakar guys. Dan kita coba bakal mengeksplore tempat ini. Alright. Let's go. Nah, ini dia guys. Kondisinya dari Cinder Carousel ini sudah terbakar. And then we can explore. Wait. Nah. Yang bisa kita lihat adalah tidak ada. Karena abang belum membuatnya terang guys. Next view mode. Again. Again. Nah. Oke. Kita sudah bisa melihat. Lebih jelas. Jadi saat ini lokasi Ayaknya di situ berada di sebuah carousel. Yang tiba-tiba terbakar. Makanya pada mini game ketiga ini kondisinya itu terbakar semua. Dan kita harus memperbaiki. Dan abang kurang mengerti bagaimana cara permainan ini. Karena abang sebelumnya tidak pernah memainkannya. Dan abang juga ketika menonton videonya itu setengah-setengah. Jadi kurang mengerti mekanisme gamenya. Tapi kalau kalian mau abang mainkan. Mungkin kita bisa bermain bersama-sama. But for now. Let's just investigate the place. Ayo kita investigasi tempat ini. Di sini ada karakter-karakter yang sudah sering kita temui. Tapi dalam bentuk yang kayak jadul gitu loh. Ini adalah karakter Bonnie. Tapi ini lebih mirip Toy Bonnie guys. Kalian bisa melihat di pipinya itu ada lingkaran berwarna merah. Itu merupakan ciri khas dari Toy Animatronic. Atau Funtime Animatronic. Jadi lebih cocok Toy. Di sini tentunya ada Chica. Ada Cupcake Chica. Kemudian ada Freddy. But I don't see any Foxy. Oh ada. Ada juga Foxy guys. Oke. And then. Ya. Oh ada juga Balloon Boy ternyata. Wow. Unik. Ada Balloon Boy. Nah sekarang. Yang abang pengen perlihatkan kepada kalian. Itu sebenarnya yang ada di luar dari cinder karusel ini guys. Apa yang spesial dari tempat ini? Ternyata guys. Tempat ini sangat merepresentasikan tempat yang pernah kita lihat pada FNAF Hellfontage 1. DLC Curse of Dread Bear. Jadi tempat ini sangat mirip. Dengan apa yang ada pada Curse of Dread Bear. Apa yang menarik guys. Jadi di dalam cinder karusel ini. Kita bisa melihat di sini seperti ada windmill. Dan juga seperti ada. Ini apa ya. Tempat tempat penyimpanan air I guess. Atau ini adalah rumah untuk mengawasi. I don't know. Nah tapi dua barang ini. Dua benda ini. Ini ada windmill. And then this one. Itu sangat mirip dengan yang ada pada Curse of Dread Bear. Walaupun kita hanya bisa melihat siluetenya. Oke. Kita simpan dulu yang itu. And then di sini. Kita bisa melihat. Di sini ada windmill lagi nih guys. Nah makin memperkuat teori kita. Di sini ada sebuah bangunan. Walaupun hanya rangkanya doang. Tapi rangka ini juga merepresentasikan warehouse. Atau barn house yang kita lihat pada help wanted pertama. DLC Curse of Dread Bear. Nanti abang bakal nunjukin ke kalian cuplikannya. Kurang lebih mungkin seperti ini. Nah jadi guys. Karena ada kesamaan dari bangunan ini. Kemudian ada benda ini. Windmill and then. Ini watch house sepertinya guys. Abang kurang ngerti ini apa. Apakah tempat penyimpanan air. Atau memang ini adalah watch house. Nah. Ada kemungkinan guys. Fallfest atau karusel ini. Diadakan di area yang berdekatan dengan Curse of Dread Bear. Dan kalian tau apa guys. Pada Curse of Dread Bear. Area ini itu ternyata sangat berdekatan dengan rumah. Di FNAF 4. Kalian bahkan bisa melihat siluet rumah di FNAF 4 itu. Ada pada Curse of Dread Bear. So kalau kita pengen mengaitkan lagi guys. Jika windmill dan watch house ini. Kemudian. Atau tree house. Anything. Kemudian. Ini juga. Rumah-rumahan ini. Itu ada. Dan persis dengan yang ada di Dread Bear. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan. Jika Fallfest. Ternyata di. Diadakan atau berada pada dekat rumah FNAF 4. Nah ini mulai masuk akal guys. Ceritanya mungkin mulai bisa terbentuk dari sini. Dan bakal memberikan kita alasan yang jelas lagi. Mengapa semua ini terjadi. Mungkin saja kebakaran itu terjadi dekat rumah. Michael Afton atau William Afton. Karena rumah FNAF 4 itu adalah rumah milik mereka. Dan wajar saja sih. Kalau misalkan Fallfest itu diadakan dekat rumah. Nah kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi guys. Area Fallfest itu. Yang abang sebut ini. Kemungkinan besar. Bisa terjadi pada. Area kosong. Yang kita temukan pada minigame Midnight Motorist. Diffnaf 6. So yeah. It's a little bit stretch. Tapi abang punya alasannya. Karena disana kita melihat bahwa ada satu lapangan kosong. Dengan banyak pepohonan. Namun ada satu gundukan. Yang diakini sebagai kuburan dari Crying Child. Atau korban dari Bite of 83. Kemungkinan. Tempat kosong itu adalah tempat. Dimana Fallfest sering diadakan. Karena Fallfest itu guys. Buat kalian yang belum tau. Fallfest itu identik dengan Halloween. Dan festival ini diadakan pada saat Halloween doang. Jadi ketika sudah tidak Halloween. Tentu saja festivalnya akan selesai. Jadi bakal dikosongin lagi tempatnya. Jadi tempat kosong itu. Memang merepresentasikan tempat. Untuk mengadakan festival. Dan kemungkinan saja. Rumah dari William Afton. Dekat dengan tempat tersebut. Dan mungkin William Afton itu. Menguburkan anaknya. Tepat di atas tanah. Dimana Fallfest pernah diadakan. So yeah. It's very interesting. And then. Abang juga pengen minta pendapat kalian. Apakah menurut kalian. Pendapat abang ini masuk akal. Atau kalian punya teori lainnya. Yang menjelaskan tentang Fallfest. Dan hubungan Hellponted kedua. Dengan game lainnya. Oke guys. Karena ini. Sepertinya sudah agak lama. Mungkin nanti kita bakal melanjutkan. Exploration kita. Di esok hari. Atau mungkin di lain hari. So yeah. For now. Ini dulu. Kita sedang mendapatkan banyak clue. Yang sangat bagus. Untuk menyambung-nyambungkan. Antara. Kejadian Fallfest. Hellponted. Dan juga. Game FNAF. Yang lama. So yeah guys. Untuk hari ini abang pikir. Cukup sampai disini guys. Abang ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah menonton. Sekali lagi abang minta. Pendapat kalian. Taruh di komen di bawah. Biar kita bisa sama-sama bahas. Mengenai teori. Dari apa yang kita temukan. Pada hari ini. Saya. Terima kasih banyak. Yang sudah menonton. Sampai selesai guys. Buat yang baru hadir. Dan menemukan channel Bang Arlias. Abang ucapkan. Selamat datang. Kita. Toggle debug camera dulu. Oke. Oke. Abang ucapkan. Terima kasih. Dan selamat datang. Kalian sangat di welcome. Di dalam channel Bang Arlias. Sampai jumpa. Di. Video abang. Selanjutnya. Atau teori-teori abang. Selanjutnya. Thank you. And. Have fun. Have fun.